Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga selamat sehat dan bersemangat Soleh-solehah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Quran Hadis Sebelum masuk materi, seperti biasa, Bu Guru minta anak-anak untuk menyiapkan alat tulisnya Agar nanti bila diperlukan untuk mencatat, anak-anak sudah siap Oke, sudah ya? Baik, kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan membaca basmalah, maka pelajar kita hari ini akan mendapat pahala dari Allah Akan dibudahkan oleh Allah SWT Soleh-solehah yang pintar, materi kita hari ini adalah melafalkan surat al-fil Adapun untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah melihat video pembelajaran ini Ini diharapkan anak-anak mampu melafalkan surat al-fil dengan benar Soleh-solehah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang identitas dari surat al-fil Ada berapa ya surat al-fil? Ya, pintar ada 5 ayat Lalu surat al-fil urutan surat yang keberapa? Sip, masih ingat ya Urutan yang ke-105 Nah, hari ini kita akan melafalkan dari surat al-fil Bukur minta anak-anak menyimaknya ya Agar pelahulannya betul Dan akan bukuru bacakan tiap ayat beserta artinya Tidakkah engkau Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat Nah, soleh-soleha demikianlah pelahfalan dari surat al-fil Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini Hari ini kita sudah belajar pelahfal dari surat al-fil Beserta artinya Ada pun untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini Yang pertama Kirimkan voice note Ataupun video Hafalan dari surat al-fil Silahkan ya Boleh video, boleh voice note Kemudian dikirimkan ke bapak atau ibu guru kalian di sekolah Lalu yang kedua Belajar untuk penilaian harian kedua Materinya ada dalam ringkasan halaman 13-16 Belajar yang semangat ya Sehingga nanti saat penilaian harian Maka nilainya bagus-bagus semua Ya, soleh-soleha demikian ya materi kita hari ini Sebelum bukur tutup, bukur berpesan Agar soleh-soleha selalu menjaga solat lima waktunya Semangat merocak Dan selalu patuh kepada orang tua Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini Dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahi rabbil alamin Tugur akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!